Terima kasih Anak-anak dia juga pusing kali Kompok udah tutup sekarang Jadi anaknya dua aja nih dari Chris ya? Ada tiga, sudah ada tiga Tapi ya ini memang pandemi, situasinya banyak yang berubah ya Chris ya? Kamu udah gak bisa pulang berarti ke Austria ya? Selama COVID-19 saya baru pulang sekali ke kuburannya Karena mama saya meninggal di Sembah lalu Dan saya tidak sempat ke sana waktu mama meninggal Terus aku ke sana satu bulan setelah mama meninggal Dan saya baru ke kuburan sama papaku Tapi mama meninggal gara-gara COVID-19 Mama meninggal karena COVID-19 Baik, ada pertanyaan lagi ya? Apa buka kartu? Oh kartu lagi ya? Siapa yang dibuka? Ini, satu lagi ya? Siapa? Semua? Baby dulu baby ya baby? Oh, Zahra Zahra sebutkan tiga hal yang pengen kamu ubah dari mama Tapi gak berani ngomong Ada gak yang kamu pengen? Mama tuh jangan gini deh, jangan gitu Ada gak? Keras kepala Oke, keras kepala Terus apa lagi? Terus apa ya? Jangan terlalu baik sama orang Jangan terlalu baik sama orang? Udah Udah itu doang Emang kenapa kamu pernah ada pengalaman buruk Ketika mama ini baik sama orang? Sebenarnya gak apa-apa kan baik bagus Cuman kadang jadi kayak orang tuh seenaknya gitu Oh, sebutkan namanya Oh, ya? Oh, itu benar cek perang Terus mama tuh keras kepala contohnya kayak gimana misalnya? Kenapa? Mama keras kepalanya kayak gimana? Misalnya kalau lagi ada apa ya? Masalah atau kayak ngomongin pendapat Nah, tetap gitu kayak Kekah Kekah, ha-ha Minta pendapat tapi dikasih pendapat Ha-ha, gak ada lima tetap Gitu ya Chris ya? Ya, kadang-kadang kayak gitu Oke, sekarang ada Q&A dari netizen kita Kita baca, kita lihat pertanyaannya apa Buat Mbak Baby, kasih tau nasihat untuk anaknya Kalau mau masuk ke dunia entertain Biar karinya lancar dan gak salah dalam langkah Apa nasihat kamu buat Zahra? Sebenarnya gak usah dikasih nasihat Karena dia tuh dewasa banget Lebih dewasa dari kamu? Iya Dan dia udah bisa Milih mana yang baik Atau gak bagus buat dia gitu Jadi Apa yang gak akan kamu lakukan Kalau kamu nanti terjun ke dunia entertain? Zahra Yang gak akan dilakukan? Apa ya? Fotoseksi misalkan gak? Oh iya itu mah gak Gak akan apa? Gak akan fotoseksi gak Fotoseksi gak? Gak mau kamu? Sinetron gak? Sinetron mau gak? Sinetron gak sih Soalnya takutnya ngeganggu sekolah Jadi maunya apa? Ada rencana terjun ke dunia entertainan gak? Sebenarnya gak ada Cuman kayak Apa yang gak mau sampe Ngejeblos gitu loh Gak semua Ngejeblos Mau iseng-iseng aja lah Oke ya Kalau Sydney nanti mau jadi Mau jadi aktor? Apa Chris? Boleh kalau dia mau Tapi ada syaratnya gak? Tidak ada syaratnya Tidak ada? Terserah aja? Terserah aja Oke Oke Tanya ke Sydneynya Emang bisa? Sydney? Sid tuh Kata onti ya Sydney masuk TV gak? Eh Sydney Sid ini tuh Sydney Tidak mau dia Dia ngeliat Aku udah masuk TV Buat apa? Sid nih Susah Malu dia Malu Malu masih malu Malu ya Lanjut Q&A berikutnya Buat siapa? Chris mau tanya dong Gimana sih rasanya nikah sama artis? Keperluan belanjanya banyak gak sih Kalau artis nih? Susah gak nurutin kemauan istri? Takut gak kalau ada masalah apa-apa Media langsung tau dan namanya jadi jelek? Sebenarnya Tidak ada masalah Cuman kadang-kadang dia galau Kalau ada komen negatif Atau dia di pooling di Di Instagram atau di Facebook Dan itu kadang-kadang Dia nanti marah kepada kita ya kan Walaupun yang Yang cahat orang lain Tapi Kamu marahnya ke orang lain Bisa terpengaruh ya Tapi lebih bagus Kalau saya tahu Saya pergi aca belanca Atau pergi ke kafe Kalau saya udah tahu dia galau Saya keluar dari rumah Dua jam, tiga jam Bapak Sidney Terus kembali dia sudah oke Apalagi sekarang Kalau balik dia tenang apa makin marah? Kok kamu pergi sih? Enggak di dalam mana Dia tahu saya paling Paling ke kafe dekat rumah itu Tidak jauh Oh gitu Jadi gak apa-apa Sebenarnya menikah sama artis Tapi kalau artis kan jadi sorotan gitu Kadang-kadang Chris Kalau ada apa-apa Media tahu Kadang-kadang gak ada gosip ya kan Tapi tidak usah peduli aja Gak peduli kamu orangnya Cuekin aja Cuekin aja Misalnya ada yang Kamu punya sosial media gak Chris? Ada Ada yang komen-komen buruk juga gak sih? Ada Kadang-kadang Terus kamu apain? Saya kadang-kadang Anca-maca lewat loya Terus langsung diam Hati-hati Hai netizen Desebarangan ya Oke Kalau soal pengeluaran gimana? Artis ini High maintenance gak sih Chris? Tidak Dia orang sederhana Tidak suka Dia tidak suka Glamour Dan tidak suka Belancar yang mahal Tidak suka ya Jadi sebenarnya biasa aja sih Karena dari pendidikan Mungkin dari keluarga ya Tidak ada yang High life Yang glamour Sejauh ini tantangan Kalian apa sih dalam pernikahan? Selain bahwa Memang beda culture gitu Ada Susah sih karena beda budaya ya Misalkan kalau dia kan Emang suka Panas-panasan Suka tanning kan Berenang dia jam 12 siang Gitu kan Suka ngajak ini nih Aku kan takutnya dia sakit Udahnya Jadi berantemnya soal itu Anak jadi bawa panas-panasan Kalau emang mau berenang Itu sore gitu kan Tapi dia ngotot Ini siang Ini sampai gosong Sampai kulitnya ngelupas Di bukung Itu yang bikin kesel Kalau sama-sama orang Indonesia Mungkin dia lebih ngerti Oh jangan berenang Pas siang-siang kan panas Ini sore atau pagi Kan lebih sehat ya Kulitnya putih Jadi lebih tahan ya Katanya dia Aku lebih suka Siti kulitnya begini Katanya gitu Tapi kan single di Indonesia Bukan di Austria Oke Yang berikut kita lihat Pertanyaannya Zara Kalau mau jadi artis Udah siap belum dengan Komen netizen Kalau salah sedikit kan Pasti udah langsung dihujat Atau dibawa-bawa tuh Mama kamu Nama mama kamu Juga dibawa-bawa Ya pastinya Langsung kayak siap gak siap sih Soalnya Ya gimana lagi Karena kan Udah nih Kayak gini bintang tamu juga Sebenernya udah Pasti kan orang-orang Jadi tau tentang kamu Ya tau kan Banyak komentar Ya siapin mental aja sih Tapi sejauh ini kan Memang kamu Ya mau gak mau Tapi Apa sebenernya yang kamu rasakan Ketika ada orang yang komennya Itu gak enak gitu Ya Kepikiran sih Walaupun komennya cuma satu Maksudnya dari satu orang Nah itu sebenernya yang bikin kepikiran gitu Kan kalau Kalau banyak tuh kadang kayak Ah yaudah gitu Gak dibacain satu-satu gitu Apa sih ya komen yang biasanya Bikin kamu gak enak tuh Tentang apa Apa ya Sebenernya kalau komen sih Tentang mama mungkin Tentang mama biasanya Oh enggak sih itu udah kayak Dulu-dulu banget sih Waktu aku masih SD Masih SD Biasalah gosip Biasalah gosip Dari sini ke sini Oh tapi sekarang kamu udah mulai Belajar Sob Iya Tutup-tutup Oke Habis ini kita masih ada Oh Ada pertanyaan nih ya Siapa yang diantara Chris dan Baby Nanti Zara yang jawab Selain berikut ujian kemana Tetap di Rumpi Terima kasih